Intro Panitia Pengawas Pemilu atau Panwaslu Kota Cimahi mengajak seluruh komponen masyarakat bersama-sama mengawasi proses pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat Cuni mendatang. Salah satunya dengan merangkul komponen di bidang pendidikan. Hal itu dilakukan guna mencegah pelanggaran penggunaan fasilitas pendidikan untuk berkampanye. Untuk mencegah pelanggaran penggunaan fasilitas pendidikan saat berkampanye di pikir Jajabar yang tengah berlangsung, Panwaslu Kota Cimahi mengundang puluhan tenaga pengajar yang terdiri dari guru dan dosen sekota Cimahi untuk mengikuti sosialisasi pojok pengawasan partisipatif. Dalam sosialisasi tersebut, edukasi serta peraturan pemilu dijabarkan agar seluruh guru dan dosen paham tata cara pengawasan serta berbagai jenis pelanggaran dalam pemilu khususnya Pilgub jika terjadi di lingkungan pendidikan atau di tempat ibadah. Koordinator Divisi Hukum dan Penindakan Pelanggaran Bawaslu Provinsi Jawa Barat Yusuf Kurnia menyatakan, jika tim sukses ataupun simpatisan dalam berkampanye di lingkungan pendidikan maupun tempat ibadah, guru dan dosen harus ikut andil dalam pengawasan. Kegiatan partisipatif seperti ini itu bagian dari pencegahan. Kami ingin menyampaikan, mengingatkan kembali kepada para guru, para dosen supaya bisa mengawal. Jangan sampai, gitu ya, sarana pendidikan, tempat ibadah itu nanti digunakan untuk kampanye oleh para kandidat, oleh tim kampanye, simpatisan, laluan. Hal senada disampaikan Ketua Puan Waslu Kota Jimahi, Yusuf Taryadi. Menurutnya selain hak pilih, masyarakat juga memiliki hak pengawasi. Puan Waslu pun memberi ruang kepada para tenaga pengajar untuk ikut mengawasi pemilu. Diharapkan para pengajar dapat membantu mengawasi proses pemilu, khususnya saat masa kampanye, sebagai pihak yang bertanggung jawab di bidang pendidikan. Selain itu, dalam pengawasan pemilu di Cimahi, Puan Waslu memiliki ruang pojok pengawasan partisipatif. Ruang itu bisa dijadikan sebagai sarana informasi dan pendidikan politik bagi masyarakat. Lagi Muhammad Gifari, Bandung TV